Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Di video kali ini aku mau sharing pengalaman Sekaligus review kaldu kuku MPAC Yang biasa aku pakai Untuk memasak MPAC anak aku yang kedua Awal-awalnya Waktu anak aku itu masih usia 6 bulan Dan aku masih semangat Untuk membuat kaldu homemade Biasanya itu dari ceker ayam Yang aku rebus bersama beberapa Bumbu yang lain seperti Bawang tombay, kemudian daun bawang Daun seledri Nah tapi makin kesini karena ada beberapa Kesibukan yang lain juga Akhirnya aku beralih ke kaldu kuku Yang lebih praktis Nah ada 2 brand Yang mau aku review kali ini Yang pertama itu dari Bumbu Bunda by Elia Sama satunya lagi itu Dari Barefoot Bumbu Oke gak usah lama-lama Kita langsung aja Move to the review Jadi biasa aku mau review dari packagingnya terlebih dahulu Nah brand pertama yang mau aku review Itu dari Bumbu Bunda by Elia Kenapa aku review pertama Karena ini adalah kaldu kuku MPAC pertama Yang dipakai oleh anak aku Jadi dari usia 7 bulan Aku udah pakai ini Awal-awal 6 bulan masih semangat Untuk bikin yang kaldu homemade Nah ketika 7 bulan aku lebih beralih ke kaldu buku seperti ini Yang lebih praktis Terus brand pertama yang aku pilih adalah Bumbu Bunda by Elia Nah aku belinya ini dari toko oran Semuanya online ya Jadi gak ada yang aku beli online Kenapa? Karena aku ngincer waktu promonya Ini menurut aku harganya terbilang cukup mahal ya Tapi mereka ada beberapa tangga-tangga tertentu Mengadakan promo Nah aku pasti beli waktu promo Aku gak usah lama-lama Kita langsung review packagingnya dulu Nah packagingnya seperti ini Dikemas dalam botol kaca Kemudian kalau kita mau mengeluarkan isinya Itu tinggal kita puter aja Nah seperti ini Aku ada 3 varian yang pernah aku pakai Yang pertama itu adalah Kaldu buku rasa ikan tuna Kemudian ada hati ayam Nah ini yang hati ayam sama satu lagi itu ikan teri Untuk yang ikan teri sama yang hati ayam Ini udah habis semua terpakai Sedangkan yang tuna Itu tinggal dikit banget Karena hampir aku pakai tiap hari ya Ini Untuk packaging depannya Ada nama brandnya Bumbu Bunda By Elia Kemudian Ada logo halalnya Terus ada variasi rasanya Seperti yang tadi udah sebutkan Kemudian kita beralih lagi Ini ada komposisi bahan pembuatnya Ada juga informasi nilai gizi Dan ada barcode BPOM nya Cuma untuk yang informasi nilai gizi ini Tulisannya kecil banget Susah untuk dibaca Lanjut aku mau review packaging Padu buku MPAC yang kedua Nah kalau yang ini aku pakai Sejak anak aku itu usia 12 bulan ke atas Jadi yang bumbu bunda ini tadi aku pakai Mulai dari usia anak aku Sekitar 7 bulanan sampai 12 bulan Nah kalau yang ini aku pakai Sejak anak aku usia 12 bulan Sampai sekarang itu Usianya 15 bulan Untuk yang percuma Kaldu buku MPAC Ada dua yang aku beli Jadi pertama itu kaldu sapi Sama satunya lagi adalah kaldu ayam Untuk packagingnya Ini beda sama buku bunda Kalau buku bunda itu Pakainya botol kaca Nah ini pakainya botol yang plastik Lalu untuk tampilan depannya Seperti ini Tutupnya Nah menurut aku ini lebih menarik ya Karena ada gambar-gambar kantuknya Kalau yang buku bunda ini kan Ya ada juga gambarnya Tapi tidak dalam versi Katun Tinggal kita puter saja Seperti ini Nah ini usinya putih Kemudian Ini juga sudah ada informasi nilai gizi Beda dengan buku bunda tadi Informasi nilai gizinya sangat kecil banget Tulisannya sehingga susah untuk dibaca Ini tulisannya lebih besar-besar Sehingga lebih gampang untuk dibaca Kemudian masih ada lagi Di bawahnya itu adalah kompositi Bahan pembuatnya Ada barcode BPOM nya juga Kemudian ini ada tambahan informasinya Cara penyajiannya Jadi bisa disajikan secara langsung Ditaburkan ke makanan yang sudah jadi Atau waktu memasak Nah ini yang cara penyajian ini Ini tidak ada di bumbu bunda ya Kemudian ini ada tanggal expire nya juga Di sebelah bawah Nah untuk sertifikasi halalnya Bentar aku lihat-lihat dulu Ada Untuk logo halalnya Ini logo halal terbaru Ditulis disini Sekarang aku masuk ke teksturnya Nah untuk teksturnya Baik bumbu bunda Maupun yang barefoot bumbu Itu teksturnya Bubuk halus Cuma kalau yang bumbu ini Dua-duanya Itu warnanya putih ya Baik yang kaldu sapi Maupun kaldu ayam Itu putih Sedangkan untuk yang bumbu bunda Karena Dua ini udah habis Yang kaldu teri Sama kaldu hati Habis Jadi aku akan lihatin yang Versi ikan tuna Untuk ikan tuna juga sama Teksturnya itu Bubuk halus Cuma dia itu berwarna Warnanya itu Coklat Seperti ini Sekarang aku masuk ke review rasa Nah untuk rasanya Yang bumbu bunda Baia Elia ini Udah aku coba Rasanya itu cenderung hambar Jadi Nggak gurih Sama sekali Dan setelah aku cek Di bagian komposisi Dan juga informasi Ini lagisinya Itu untuk kandungan gulanya 0 miligram Tanpa tambahan gula Kemudian Untuk garamnya Ini ada sedikit sekali 5 miligram saja Jadi tentunya Untuk rasanya itu Nggak terlalu Kurih Dan Sebagai informasi Tambahan Juga Ini tuh Tanpa Tambahan Penguat rasa Dan juga pengawet ya guys Selalu Untuk yang Kagu Berput Bumbu Ini sama juga Tanpa pengawet Dan juga penguat rasa Cuma Untuk rasanya Itu dia Lebih Gurih Sedikit Ketimbang yang Bumbu bunda Baia Elia Dan setelah aku cek lagi Di bagian informasi Nilai gizi Dan juga Komposisinya Ini ada kandungan gula Dan juga garamnya Tapi Nggak terlalu banyak Kok Gulanya itu Hanya 1 gram saja Sedangkan Natrium Atau Garamnya Itu sekitar 65 miligram Jadi jelas Yang Bumbu Barefoot ini Akan lebih Kurih Ketimbang yang Bumbu bunda Sekarang aku masuk Ke review Bagian harganya Untuk yang Bumbu bunda Baia Elia Ini harganya Sekitar Rp40.000an Sampai Rp50.000an Per satu jar Seperti ini Dengan neto 50 gram Sedangkan Yang Kaldu Bumbu Ini Netonya 90 gram Dijual Di harga Rp26.500an Jauh lebih Murah Terimbang Yang Bumbu Bunda Untuk Yang Bumbu Bunda Ini Biasanya Aku Beli Secara Online Di Shopee Dan Aku Tungguin Dulu Sampai Dia Itu Promo Nah Ketika Promo Baru Buruan Aku Checkout Karena Lumayan Banget Kalau Promo Itu Bisa Dibeli Di harga Sekitar Rp12.000an Rp15.000an Sampai Rumah Ditambat Aja Pantengin Shopping Biar Gak Ketinggalan Kalau Si Bumbu Bunda Itu Lagi Bumbu Aku Masuk Final Review Dua Kalju Bumbu Yang Biasanya Aku Pakai Untuk Masa MPHC Anak Aku Yang Kedua Yaitu Dari Bumbu Bunda Be Elia Sama Satu Lagi Itu Dari Barefoot Bumbu Menurut Aku Pemunahan Kalju Bumbu Seperti Ini Sesuai Dengan Selera Masing Masing Kalau Bunda Bumbu Di Rumah Masih Sempat Membuat Kalju Bumbu Itu Akan Jauh Lebih Sehat Ketimbang Menurut Aku Pakai Kalju Seperti Ini Tapi Kalau Misalnya Memang Sibuk Terus Banyak Kerjaan Ini Bisa Jadi Variasi Tambahan Rasa Untuk MPHC Karena Patut Di Garis Bawai Juga Menurut Aku Yang Namanya Anak Lahap Makan Atau Nggak GTM Itu Selain Rasanya Ada Juga Dari Tekstur Makanannya Dia Bisa Munya Apa Nggak Kemudian Moodnya Lagi Bagus Atau Enggak Kondisinya Dia Lampar Atau Enggak Dan Tentunya Dari Kondisi Kesehatan Si Anak Kalau Anak Jatuh Sakit Pasti Naksu Makanya Berkurang Karena Anak Juga Nggak Mau Makan Terus Kemudian Penggunaan Kalpih Buku Seperti Ini Nggak Pernah Aku Tambahkan Langsung Di Makanan Anak Anak Yang Udah Matang Jadi Pasti Aku Tambah Itu Waktu Masak Dan Untuk Sakarannya Itu Juga Cuma Sedikit Kok Hanya Sepertempat Sendol Atau Paling Banyak Itu Setengah Sendol Aja Nah Khusus Untuk Yang Bumbu Bunda Ini Aku Pakai Di Usia Anak Aku Di Bawah 12 Bulan Jadi Waktu Itu Sekitar 7 Bulanan Sampai Usia 12 Bulan Karena Kan Untuk Tambahan Bulannya Nol Dan Juga Garam Ada Tapi Sedikit 5 Miligram Saja Sedangkan Yang Barefoot Bumbu Ini Aku Pakai Setelah Anak Aku Usianya Di Atas 12 Bulan Jadi 12 Bulan Sampai Sekarang Anak Aku Usia 15 Bulan Baru Pakai Yang Barefoot Bumbu Dan Alhamdulillah Sampai Sekarang Anak Aku Itu Belum Mengalami Yang Namanya GTM Dan Untuk Yang Bumbu Bunda Ini Menurut Aku Karena Jarinya Itu Dari Kacap Itu Harus Ekstra Hati-hati Ketika Disimpun Ya Takutnya Itu Kesenggo Jatuh Terus Pecah Sedangkan Yang Bumbu Ini Karena Plastik Lebih Aman Saja Ketika Disimpun Disini Dulu Videonya Tapi Sebelum Aku Close Videonya Aku Mau Disclaimer Dulu Bahwa Review Dua Brand Kaldu Kuku Yang Biasa Aku Pangem Untuk Rasa MPA Nah Aku Yang Kedua Itu Berdasarkan Pengalaman Ibadi Jadi Mungkin Kalau Ada Review Di Luar Sana Yang Berbeda Dengan Review Mungkin Karena Pengalamannya Yang Berbeda Beda Juga Dan Sampai Disini Dulu Videonya Jangan Lupa Untuk Like Share Dan Juga Subscribe Channel Youtube Aku Biar Aku Tambah Semangat Untuk Membuat Video-video Lain Yang Lebih Bermanfaat Dan Jangan Lupa Aktifkan Lonceng Notifikasinya Biar Tidak Ketinggalan Kalau Aku Update Video Terbaru Terima Kasih Buat Yang Sudah Menonton Dan See you On My Next Video Bye Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh